Hai metode untuk kenapa Hai metode untuk ayo ngapa-nggak dimatiin juga suaranya untuk mencari ayo apa jadi medan mencari nilai E ya dengan cara apa biasanya kalau hukum gaus yang lebih sederhana ya sederhana dengan menggunakan simetris biasanya ya Nah di web 1 kan kita udah belajar tuh medan akibat muatan kontinu Nah itu kan biasanya ribet ya ada ada integral-integral ya Nah hukum gaus itu metode yang praktis jadi dia tidak perlu mengintegralkan terlalu tetapkan terlalu kalkulus gitu ya nggak nggak usah kayak gitu di gausnya cukup aja dengan metode yang simpel nanti akhirnya dapat ketemu Oh ya berhubung ini apa UTS nya kayaknya pilihan ganda ya jadi saran dari saya yang muatan kontinu itu biasa nanti bakal keluar ya Nah kalian hafalin bentuk akhirnya gitu loh jadi kan nggak usah diturunin waktunya habis nanti ya contoh eh eh yang kayak gini nah di tengah-tengahnya kalian kalian tahu kan hasil akhirnya gimana gitu Oh dia yang cincin nah disini titik P kayaknya hasil akhirnya gimana yang paling nggak jauh-jauh dari ini atau di sebelah sininya bisa Hai Oke ada pertanyaan ya jadi gini jadi kalian hafal ke berhubung ini pilihan ganda ya soal UTS jadi nggak akan ada integral-integral itu waktunya habis nanti nah hukum gaus itu berawal dari kembali lagi ya hukum gaus itu berawal dari pengenalan tentang flux ya flux nah flux itu bahasa latin artinya aliran ya teman-teman Hai nah sebelum ke fungsi listrik ya kita akan berkenalan dulu prolog dengan flux aliran yang lain kita akan udah belajar di semester 1 aliran biasanya apa Hai fluida ya Hai tut Hai jadi ada sebuah fluida gitu yang mengalir kemudian berapa sih debitnya gitu kan kalau fluida Hai misalnya bilangnya gitu ya debitnya ini biasanya silinder gitu berapa debitnya gitu kan berarti dv per dt ya berarti berapa perubahan volume per waktunya ya nah perubahan volume itu kan luas ya dikali jaraknya jarak yang ditempuhnya nih kalau misalkan delta x-nya nah ini aja nih luas yang si dikali apa lingkarannya ya nanti A dikali delta x per delta t atau nanti A dx per dt gitu kan nah dx per dt itu kan kecepatan ya Nah gitu ya Nah gitu nah jadi ini adalah sebuah flux namanya nih flux ya banyaknya banyaknya air banyaknya fluida yang menembus sebuah luas A dengan dengan waktu tertentu nah karena kecepatan ini mirip dengan medan listrik ya sama nih medan vektron nah berarti kita juga bisa analogi dengan sini berarti Ea sama dengan flux listrik oke ada pertanyaan halo 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 Ayo Ditor Ayo Nissan atau Aptogress mau nanya boleh gambar lagi ya misalkan ada sebuah oh ya ini adalah perkalian vektor E dengan normalnya normalnya A jadi A itu bukan vektor A itu adalah besaran skala tapi yang jadi vektornya adalah normalnya nih entopinya ya kesini ini vektor normalnya ya Nah gini ya tapi A nya mau bukan dengan vektor nya nah perkalian vektor dot dengan vektor dengan vektor itu menghasilkan sudut ya kos tetap nah flux ya atau kalau kosnya searah misalkan misalkan begini ini E nya kesini gaya normalnya kesini berarti kan searah berarti kosnya 0 berarti langsung aja E kali AF oke nah begitu pun nanti kalau luasnya banyak gitu ya ini misal ada garis-garis gitu medan apa medan listrik masuk situ gitu ya nah gitu nah ini nanti dijumlahin karena kan DA DA nya kan banyak nih DA DA yang kecil gini jadi sigma dari E dari banyak delta A ya kecil-kecil dan juga dari flux jadi flux totalnya adalah 4 teman-teman limit dimana delta A nya banyak sekali atau menuju 0 dari sigma E delta A nah kira-kira kalau ininya kecil menuju 0 dan banyak nanti penjumlahannya di kalkulus namanya integral ya nah gitu ya DA ya nah itu ada integral bolong integral bolong ini maksudnya dia lintasannya tertutup jadi harus lintasan tertutup gak boleh terbuka nah kemudian dia juga berhubungan dengan muatan teman-teman jadi flux itu berhubungan dengan muatan yang dilingkupinya dibagi epsilon 0 sehingga hukum gauss itu bunyinya ya seperti ini ya DA key and close per epsilon 0 nah ini ada pertanyaan gak ada bisa yakin oke kalau tidak ada kita lanjutkan ya boleh saya hapus ga ini atau mau screenshot dulu sebenernya udah di record jadi kalau mau file nya nanti bisa saya kirim ya sudah ya nah intinya itu sih hukum gauss nah aplikasinya nanti banyak ya misalkan muatan titik dulu deh aplikasinya muatan titik nah kalau muatan titik misalkan gini ini ada muatan kemudian ada semua titik sini di P ya jaraknya R nah oh iya tadi rumus hukum gauss itu luasnya itu luas gauss ini luas permukaan gauss dan itu imajiner jadi imajiner itu dia tidak ada sebenarnya luas itu itu hanya khayalan dan perkiraan aja jadi pendekatan gitu ya jadi kalau bentuknya seperti apa dilihat simetrinya aja kalau misalkan bentuknya bendanya bulat atau bola berarti kita gaussnya bola kalau bendanya kubus berarti kita ikutan jadi kubus si luas gaussnya nah kalau gini sepertinya apa luasnya luas yang mau yang apa yang dijadikan gaussnya mau kotak atau mau apa bola ya oke nah gitu ya seperti E integral DEA EDA sama dengan Q yang dilingkupi per epsilon 0 berarti E nah luas bola apa luas bola 4P R kuadrat sama dengan Q R kubusnya ya ini Q ya berarti Q per epsilon 0 berarti gimana E nya Q per 4P epsilon 0 R kuadrat ini jadi apa teman teman coba lihat ini jadi apa ini jadi hukum hukum kolom nah selanjutnya setelah muatan titik biasanya lempeng dulu deh habis lempeng nanti kita bola ya nanti silinder lempeng dulu ini lempeng kalau ada lempeng lempeng seperti ini dia lempengan dan kanan kirinya ini gitu apa namanya terbuka gitu ya jadi ini lempeng doang lempeng gini lempeng aja gitu ya nah kira-kira hukum gausnya gimana kalau kita mau nyari medan di daerah sekitarnya gitu mau dititik sini titik sini ya bebas lah ya kira-kira kita buat gausnya gausnya mau apa mau kotak mau silinder bebas sih misalkan silinder misal kalau kotak bisa-bisa aja berarti E nya disini nah itu E nya nah E nya disini oke berarti kira-kira flux totalnya bagaimana teman-teman ada yang tau gak ada berapa flux saya boleh nanya gak ada berapa flux yang menembus luas gaus coba dijawab siapa aja coba 2 2 yakin 2 kalau flux totalnya mah ada 3 ya flux 1 tambah flux 2 tambah flux 3 nah ada yang protes ga siapa tau mau protes halo Dita Dita gimana Dita baru datang nih mana Dita gak ada ini berapa orang nih ada Intan Intan oh Dita Intan Intan Dui halo halo iya kak iya ayo jawab jangan sampai ngantuk lah ini kita ini semangat lah minggu depan kita udah masuk potensial jadi materinya banyak banget ini ya nanti kapasitor habis kapasitor kita masuk medan magnet ya bener banget juga banyak nanti masuk induksi wah banyak baru UTS ya sampai induksi baru UTS UTS 1 oke luasnya ada 3 teman-teman ya ada luas ini apa ini alas ya yang bulat ini lingkarannya jadi ini luas yang lingkaran gitu ini juga alas ya lingkaran satu lagi luas apa teman-teman ini luas apa nih ada yang tau gak luas selimut ya oke nah berarti yang ini mah ada nilainya nih ini yang kanan gitu berarti E nya ke kanan itopi dot luasnya ini luasnya normalnya kesitu juga berarti luasnya itopi juga ya positif nah kalau yang kedua ya ini yang ini nih dia ke kiri ya berarti E minus I ya dan normalnya ke kiri juga tuh ditambah 0 ini ada yang tau gak ini 0 kenapa ayo di jawab ayo ada yang tau gak ditop gimana Chris tegak lurus ya kak tegak lurus tegak lurusnya apa apa dan apa tegak lurusnya N sama E nya N sama E N itu apa arahnya arah normal A ya jadi kan E nya ke sini E nya kan kalau ini lempeng pasti kanan kiri nah kalau ini luas selimut itu kan normalnya radial dia kemana-mana ya gitu kan tergantung dia itu kan nah ini sama ini tegak lurus ini sama ini jadi sudutnya cos 96 jadi ini jadi Ea ditambah Ea oke nah plus total itu tadi sama dengan key and close teman-teman per epsilon 0 jadi ini 2 Ea nah ingat kalau lempeng itu dia luas berarti Q nya adalah sigma dikali A nah ini A nya sore tuh maka keluar E nya gimana sigma per nah itu oke bisa halo halo bisa ya nah kalau udah oke kita lanjut ke soal yang lain eh sorry bentuk yang lain eh di hapus aja nih ya boleh saya hapus ya nah hapus aja gak apa nah yang kedua itu yang sering muncul sih emang bola sih bola bola bermuatan nanti yang terakhir itu apa silinder atau apa satu lagi silinder tipis boleh nah kalau bola bermuatan kira-kira bagaimana ada dua biasanya ya yang pertama konduktor yang kedua isolator nah ciri yang paling menonjol adalah kalau isolator itu gimana biasanya muatannya gimana ada gak ada yang bisa jawab gak bedanya isolator dan konduktor bedanya apa halo bedanya kalau isolator dia kerapatannya seragam ya dia punya roh ya seperti dia sepanjang apa namanya sepanjang permukaan itu dia rapat gitu muatan-muatannya tersusun rapat nah kalau konduktor dia biasanya muatannya atau elektronnya tersebar di permukaan saja di permukaan si muatannya ya muatannya kalau di permukaan biasanya ada sigma ya jadi key pertama oke kemudian kata kunci untuk menyelesaikan soalan-soalan konduktor kata kuncinya itu adalah E nya 0 dimana E nya 0 di dalam ingat ini kata-kata ini karena banyak pengecoh dalam konduktor E nya harus 0 gitu aja kenapa karena nanti kalau menurutukung gaus E nya itu apa key nya yang dilingkupinnya ga ada ya 0 ga boleh ada muatan di dalam ya kalau isolator nanti ada dua nih ada yang homogen sama non-homogen non-homogen kalau homogen dia sama di tiap titik itu besarnya sama kerapatannya konstan pembagiannya sama tapi kalau non-homogen biasanya R nya ada fungsi misalkan AR kuadrat atau upper R dan sebagainya tergantung soalan oke ada pertanyaan kalau ga ada kita langsung contoh soal aja coba kalian baca eh buka latihan soal bab 2 kita ya dari yang mudah dulu aja ya oke dari nomor 1 bagaimana nomor 1 itu proksnya bagaimana halo 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 hapus aja ya oke nomor 1 nih nah kalau dia apa fluxnya kalau E nya ke arah kiri oke 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 klux yang sebelah mana nih pertanyaannya sisi kanan ya jadi dia yang melalui sisi kanan jadi sisinya cuma 1 oke berarti untuk yang nomor A atau 1 itu kluxnya adalah E arah I ya di dot dengan A nya arah mana halo normal oke berarti E nya berapa 600 ya kita tambahin 6 disini mah 600 oh gak ada ini nah gitu katanya medan nya 6 kesini nah berarti flux satunya gimana eh 1 kali A 1 ya oke nah berarti E nya 6 6 dikali A nya langsung aja A ini ya nah arahnya ke kanan juga dan lainnya ada ya oke kemudian yang kedua min 2 C kalau min 2 aja gimana min 2 C seret ke dia ya sini ini C E nya sedangkan melalui sisi kanan sisi kanannya berarti I ya nah I dot nya sama dengan 0 ya dan yang terakhir min 3 I tambah 4 K oh bukan bukan melalui sisi kanan salah salah ketik itu kan flux yang melalui harusnya melalui itu tuh sisi atas yang yang hitam salah salah itu di gambar ada yang hitam yang melalui ini salah ya jadi flux 1 yang ini 0 salah nah flux 2 nya yang ada flux 2 nya adalah j dot j nanti ada j dot j ada nah flux 3 itu nanti I dot j 0 K dot j 0 karena nanti I ditambah C eh sorry I dot k ya di dotin sama A nya ke atas C nah ini udah berada-berada jenis j 0 kalau nomor B flux totalnya itu adalah flux totalnya adalah 0 jumlahin semuanya oke sampai sini paham nanti yang sama-samanya saya bisa lewat jadi nomor 3 sama 4 sama nanti saya lewat nomor 2 dulu deh nomor 2 mah mungkin beda nomor 2 ada yang bisa halo 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 kemarin ya kotak aja ya kotak nah nomor 2 gini gimana teman-teman nah gitu ini mantan positif oke gimana nih fluxnya ada yang tau langkah yang pertama langkah yang pertama harus membuat luas ini ya luas si gaus kira-kira bentuknya apa bentuk bentuk gausnya gimana agar melengkupi si muatan ini halo di top nisa gilis ntar hadir ga gimana bentuknya halo 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 haloце gini ini ini jadi bentuknya ini ini adalah gausnya ya jadi permukaan gausnya adalah kubus teman-teman sesuai dengan yang ini yang bawahnya kan intinya sama nih, D, D berarti kan semuanya sama berarti kalau flux total itu adalah apa Q ya, muantan yang dilengkupi Gn plus per epsilon 0 flux totalnya adalah ayo teman-teman sisinya ini flux total itu terdiri dari apa ada berapa sisi disini 1 2 3, ada berapa 6 ya 6 ya 6 ya berarti kalau saya ingin 1 flux nya saja 1 flux sisi itu adalah 1 per 6 nya berarti sedangkan flux totalnya yaudah berarti saya gantiin aja ke sini Q per epsilon 0 nah udah ini jawabannya dia akan nanya bagaimana flux yang salah satu sisi kan yang bawah ya ada pertanyaan kalau tidak ada kita lanjut ke nomor berapa nomor 5 deh nomor 5 dulu gak apa-apa coba nomor 5 dibaca dulu ya dalam hati ya dilihat dulu ini boleh saya hapus ya boleh gak nomor 5 udah dibaca belum nah oke kita hapus ya oke ini kemana nih oke nomor 5 dulu ya itu kita gambar gayanya ya yang tegangan tali gitu kan ini ada W ya oke ini ada gaya gaya ke sini ya gaya kolom gitu ya nah sudutnya yang tetap ini sama dengan yang ini sama ya tetap ini tetap ini sama nih sama yang ini oke ini berarti ini nanti jadi yang arah sini jadi depan jadi sin jadi teksin tetap kemenangan gaya kolom yang kebawahnya tekos kemenangan mg berarti teknya jadi ki e ki e persin tenta dikali kos tenta sama dengan mg gitu kos persin itu apa jadi seperti tanya jadi ki e dikali satu pertan begitu mg jadi ki e nya adalah mg dikali tan teta oke nah disitu ada plat teman-teman jadi gaya gaya listrik ini diakibatan oleh apa diakibatan oleh si plat plat yang disampingnya plat itu nih plat tahinga nah tau kan tadi plat udah kita bahas medan itunya medan listriknya plat positif ya udah kita bahas tau gak e nya berapa nah gitu ya berarti e nya kita ganti aja disini berarti ki sigma 2 epsilon 0 yang gitan teta deh pertanyaannya apa pertanyaan sigma ya yaudah sigma nya ketahuan ketahuan oke ada pertanyaan halo halo Chris Yutan Anissa ini yang gak hadir siapa Ivan ya Ivan sama siapa orang nari kalau tadi kalau Ivan kemana gak tau oke bisa dilanjut kalau bisa kita coba lanjut nomor ini nomor 6 coba lihat nomor 6 paling ini kita nyampe nomor gak semuanya sih gak akan kebahas semua oke ini masih tentang plat jadi plat itu biasanya keluar sama si bola jadi biasanya sih yang hukum gaus biasanya 2 antara plat atau bola itu aja sih saya hapus ya wah habis nih 40 menit habis jadi nanti kita ini lagi ya apa teman-teman saya buatkan link lagi ya oke nomor 6 ada yang udah jawab belum atau ada yang ini ada yang paham jadi ditanya adalah jika D nya itu ditanya berapa katanya jarak D nya ya eh jaraknya dimana agar medan desiknya adalah 0 oke jadi ada dua ini ya ada dua muatan yang pertama lempeng sigma ya kemudian ada muatan Q disini muatan Q disini disini ya ini jaraknya D oke kemudian coba kita gambarkan arah-arah dari medan listriknya kalau muatan positif arahnya kemana keluar ya ini S1 S1 itu misalkan oleh plat S1 sini ya sini apa S1 juga dia selalu keluar ya nah ini mau tanya apa positif ya kalau positif gimana teman-teman nah ini positif negatif positif ya oh ini negatif deh kok positif atau nggak ada yang ini ini negatif ini negatif ini nah gitu jadi kesini S1 kesini dan dan kesini deh nah gitu oke itu kan negatif yang menuju nah kalau ini muatannya ini apa nih cube cube positif kalau positif dia keluar nah situ E2 kesini E2 dan kesitu E2 nah kira-kira yang berlawanan arah ada dimana teman-teman ada di dimana ada disini sama disini ya oke nah kita asumsikan disini 0,0 disini 0,0 nah berarti yang 0 itu berarti harus saling berlawanan si arah medannya nah berarti nanti S1 itu min E2 kan sama dengan 0 berarti S1 sama dengan E2 S1 itu adalah medan akibat plat berarti sigma per 2 epsilon 0 E2 nya gimana E2 nya oleh muatan kalau oleh muatan berarti gimana Q per 4P epsilon 0 R kuadrat sehingga nanti kita bakal punya R ya R ini kan dia sepanjang semua X ya jadi R ini jadi X ini jadi X jadi nanti R kuadrat atau X kuadratnya kira-kira plus minus eh jangan tuh kira-kira 3 per 2P gitu ya 3 per 2P atau X nya adalah plus minus ada 2 nih 3 per 2P itu sekitar 0,691 meter nah jadi dia kan inginnya di positif X nya sama negatif yaudah ini kan benar berarti yang pertama 0,691 M ya disini nih di darah sini yang kedua negatif dia negatif 0,691 dimana disini di darah sini kenapa disini karena kan D nya adalah 0,2 ya ini 0,2 disini jadi ke sebelah sini 0,6 ya ya disinilah bisa disini nah jadi titik yang 0 medannya adalah disini oh sorry disini sama disini segitu dulu ada pertanyaan halo bisa dilanjut oke kalau tidak ada saya lanjutkan ya oke nomor B nya coba nomor B nah gitu apa pertanyaan nomor B halo jito grace grace anisa anisa hadir nama siapa intan nama lagi nih oh intannya udah gak ada tinggal ini tiga lagi ayo ikutnya nomor B gimana saya pengen ini dulu pengen kalian melihat biar biar paham coba nomor B apa katanya apa katanya nomor B jika jika D nya kita geser jika D nya kita geser menjadi 0,8 0,8 gimana wah disini gede 0,8 nah disini plat nya disini Q nya nah kira kira apa apa ininya apa implikasinya apa akibatnya kalau D nya kita gedekan berarti di daerah sini medan nya bakal searah nah berarti tadi yang membuat 0 itu yang ini tetap bener karena disini E nya berlawanan tapi kalau di daerah sini E nya kan searah akibatnya yang tadi minus 0,6 minus 0,6 91 di daerah sini itu gak bisa jadi 0 karena disini kan minus 0,8 ujung disini tuh ya jadi yang pembuat 0 atau medan listriknya yang diperbolehkan 0 itu hanya di di kanan saja kalau untuk nomor B oke gimana gimana habisnya kita langsung ke bola aja ya kak mau tanya iya detuk simetri bola nanti kita yuk gimana itu kenapa kak kok jadinya searah setelah jadi 0,8 kenapa searah coba aja lihat ini kan negatif kan negatif ya negatif kalau negatif arahnya kemana ke kiri kan sama aja sih kayak gini ke kiri kalau yang ini Q nya positif kan positif pasti ke kiri juga kan sini ini E2 nya tetap tuh gitu kalau dia searah berarti kan tidak ada saling menghilangkan paham sampai situ siapa negres paham gak atau masih bingung ayo kesempatan bertanya soalnya jarang kalau saya kan lewat WA aja kan lewat WA terbatas kalau disini so bebas bertanya kalau ada yang belum ngerti gimana paham guys yang saya maksud halo bisa ya itu halo danisa bisa kalau gak jawab berarti bisa ya kuliah aja nih kayak macam kuliah aja oke kalau paham saya hapus ya clear all oke nanti kita langsung ke simetri bola aja ya nah ini waktunya mau habis satu menit jadi kita break dulu rekam rekamannya diinit dulu apa di convert dulu nanti saya kirim linknya ya sekitar ya dua sampai tiga menit mungkin agak butuh waktu ya sebelum mati ada pertanyaan dulu selamat menikmati Terima kasih.